semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share tips untuk pemula yang baru gabung shopee affiliate gimana caranya share linknya dan seperti apa gitu kayak edit videonya dan lain-lain dan buat temen-temen pemula nih yang baru gabung boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke nih buat mula kalau misalkan kalian mau pilih produk misalkan produknya itu mau kalian upload di Instagram gitu ya dan misalkan kalian tuh mau edit produknya tapi kalian misalkan enggak punya sampelnya atau misalkan enggak punya barangnya Oke pertama masuk dulu ke shopee kita akan pilih dulu produknya yang ada di shopee Nah aku info dulu ke temen-temen kalian kalau misalkan bingung mau share produk apa enggak usah bingung kalian misalkan bisa pilih produk-produk yang ada di flash sale nih di sini misal kalian lihat aja semuanya nih produk yang lagi flash sale itu produk apa misal ada mixer nih mixer cuma enam puluh tiga ribuan temen-temen penilaiannya 4,7 terjualnya udah 10.000 kalian bisa juga mempromosikan produk-produk yang lagi flash sale seperti ini misalkan kalau bingung ya kalau bingung pilih produk apaan pilih aja yang flash sale yang ada di sini yang lagi murah-murah yang lagi diskon kayak gitu tapi kalau misalkan kalian memang mau pilih produk yang yang lain ya silahkan tinggal masuk aja ke apa nih ya kayak ke halaman utamanya gitu terus kalian tinggal scroll-scroll aja barang apa yang mau kalian share atau misalkan mau pakai keyword sendiri juga enggak masalah misal kalian mau share tinggal di kotak ini di search barang apa nih yang bakalan kalian share dan aku bakalan contohin kalau misalkan kalian pengen nge-share produk misalnya pas pas yang harganya sangat murah tapi tapi bener-bener best seller banget ini aku punya rekomendasi nih jadi ini adalah tas kamiya stop ke knit pack nah ini tuh harganya cuma 59.000 dan penilaiannya 4,8 terjual sudah 4,1.000 kalian cek juga ini udah star seller buat pemula kalian harus tahu ya kalau misalkan kalian mau share link kalian harus cek tokonya itu udah star seller star plus atau shopee mall atau supermarket supermarket itu adalah kriteria yang wajib banget kalian tahu gitu karena kalau misalkan tokonya itu enggak termasuk kriteria yang tadi kalian enggak bakalan dapat komisi teman-teman jadi harus masuk kriteria yang tadi ya oke nah kemudian kalian tinggal panah ini diklik aja kemudian salin tautan nah kalau misalkan kalian mau share misal mau share produknya itu di Instagram di Instagram bisa tinggal download aja ya fotonya enggak usah di edit-edit kalau misalkan mau buatnya cerita cerita di Instagram tapi kalau misalkan kalian mau buatnya di real Instagram berarti bentuknya harus video nah kalian biasanya kalau misalkan buat pemula nih ini buat pemula buat pemula kalian kalau misalkan mau nge-share produk bisa banget download video yang udah jadi nah kenapa aku saranin kalian pakai video yang udah jadi yang ada di tokonya karena kalau misalkan untuk pemula mungkin editingnya belum mahir ya jadi cara simpelnya kalian download aja gitu video-video tas di Shopee yang memang udah bentuk video dari bawaan Shopee nya kayak gitu nah aku bakalan kasih tahu caranya tapi pertama kita download dulu ya untuk gambarnya karena kan kita mau posting di cerita Instagram oke udah ya tiga juga cukup kalau misalkan mau share di Instagram saat tadi tautannya juga udah disalin kemudian kita akan ambil videonya kalau misalkan kita mau upload produknya itu di Instagram real ya dan aku infoin juga ke temen-temen jadi tipsnya buat pemula kalau misalkan kalian mau share apa namanya video boleh ambil dari Shopee yang bentuknya itu udah bentuk video aja gitu supaya kalian enggak usah edit sana sini enggak usah edit ribet tinggal download aja videonya dari supplier gitu nah kemudian aku kasih tahu caranya ya download video di Shopee kalau misalkan kalian mau pakai videonya videonya kalian masuk aja ke Shopee nah kayak gini jadi teman-teman kalau di Shopee web itu tampilannya kan bentuknya desktop gini ya supaya kita tuh bisa download video tapi kalau kita downloadnya di aplikasi Shopee nya kayak tadi kita nggak nggak bakalan bisa download karena nggak muncul gitu loh untuk hasil downloadnya atau untuk klik downloadnya nggak muncul nah ini nah ini dia nah ini adalah produknya ya yang tadi aku ambil linknya jadi ini adalah tas kami ya stop ke knitback kalian bisa titik tiga disini bisa lihat titik tiga di pojok kanan tinggal di klik aja bentar nah tinggal di klik aja titik tiganya dan kemudian kalian bisa pilih download nah seperti ini ya dan di kamiya stop ini banyak banget produk-produk tuh kan produk-produk dia yang harganya ramah di kantong dan videonya juga bagus-bagus resolusinya jadi kalian nih buat teman-teman pemula yang pengen upload tas dengan video dan resolusi tinggi boleh banget kalian pakai video kamiya stop ini karena produk yang kami ya ini lumayan lucu-lucu tasnya dan penjualannya juga ada yang udah ribuan gitu ya kan penilaiannya juga oke-oke banget makanya makanya aku rekomendasiin ya kalau buat pemula yang pengen upload video tas-tas gitu ini lokal punya ya untuk kami ya stop ini jadi kalian bisa banget download dengan di web di web di webnya gitu loh Hai Oke kemudian kita akan lihat hasil downloadnya nah ini adalah hasil download ya teman-teman aku bakalan langsung upload aku bakalan kasih tahu tutorialnya untuk upload video di real Instagram buat para pemula nih kalian bisa ikutin cara aku ini aku mau upload di Instagram nah di Instagram itu bisa upload dengan dua cara pertama bisa dicerita terus yang kedua bisa di real Instagram dan di real Instagram itu harus pakai apa namanya harus pakai video makanya aku download video iya dan download foto juga iya jadi promosinya kita pakai dua ya kita masuk dulu ke akun khusus untuk racun Shopee aku nah ini dia kita masuk dulu ya ke kotak ini dan kita akan posting dulu cerita Instagram fotonya ini kita akan masukin dulu foto-fotonya dan satu lagi dan satu lagi dan satu lagi nah oke ini adalah foto yang tadi aku download ya teman-teman kemudian setelah itu kita masukin linknya terima kasih kita selamat menikmati oke udah kemudian kita akan posting nah nanti pas munculnya dicerita itu kayak gini teman-teman jadi kita cukup masukin 3 atau 4 foto aja dan nanti kalian akan masuk seperti ini dan ini linknya ketika kita klik nanti akan masuk ke Shopee yang tadi kita salin tautannya gitu dan ini tuh memudahkan banget orang kalau misalkan tertarik dengan link yang kita share langsung aja ketika linknya di klik itu mereka akan langsung dibawa ke tokonya gitu mudah banget ya kan untuk masukin link tautan di cerita Instagram dan sekarang kalau misalkan kita mau masukin reel ya karena di reel itu kan masuknya link bio ya jadi aku mau masukin dulu link bionya aku pakai aplikasi milkshake kemudian kita masukin dulu link tas yang tadi nomor 94 kemudian tempel add first preview dan publish nah ini nomor 94 udah ada ya tas link bag tas link bag 50 ribuan kita edit dulu karena ada yang salah dengan kalimatnya bagian nah udah save oke sudah udah oke kita akan masuk ke Instagram karena kita akan posting reel Instagram eh sorry salah real oke oke udah ya kemudian kita akan langsung tulis caption linknya nomor 94 bagikan bagikan kemudian di bagikan kabaret bagikan bagikan indik bagikan bagikan Nah, ini dia Udah ada Kayak gini ya Untuk upload di real video Dan untuk lihat linknya Kalau misalkan di real Disini ada warna biru Kita klik aja Nah, nanti kalau misalkan orang mau beli Bisa klik linknya aja Kalau dia lihatnya misalkan di real Disini ada Klik aja tas link back Nanti ini akan langsung membawa Customer ke tokonya Oke, seperti itu ya tipsnya Untuk pemula yang mau buat Konten untuk promosi Shopee Affiliate Semoga video yang aku share Bisa membantu ya buat teman-teman pemula Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye